tes tes 12 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama admin SMKS Pada kali ini admin ingin membuat tutorial nih buat teman-teman yang pengen desain simple gampang ya mungkin buat anak-anak OTKP AKL atau TKJ mungkin yang pengen belajar rotodidak ya desain gampang tuh gimana sih atau bagaimana sih gitu kan nah admin punya solusinya nih ya kan ada salah salah satu web atau aplikasi ya ini juga ada di handphone namanya itu adalah kanva ya kanva itu gampang banget ya teman-teman ya kita langsung buka aja ya silahkan pakai Chrome kalian atau browser browser apapun itu ya opera ataupun Microsoft FG sini admin login menggunakan Chrome ya sini admin kanva sudah login ya udah mau login dengan akun pribadi Admina disini nanti ada pertanyaan dari beranda kava kava itu apa sih tujuan menggunakan kanva ya ini pertanyaan basic aja sih ya kalian bisa membuat belajar atau jadi sebagai guru atau pribadi yayasan ya ngapain kita sebagai pelajar ya karena kan buat kalian belajar ya Nah ini webnya yaitu kanva.com atau di platstore juga ada ya untuk handphone ya kita pilih aja buat pelajar nah ini ya pertanyaan-pertanyaan semasam apa sih eh Hai kayak kuis ya atau bukan kuis sih kalau kuis mendapat hadiah apa sih survei gitulah ya Nah gitu kita isi aja Hai wah siapa aja melihatnya lewatin aja lah ya Hai nanti nanti aja nah nih tampilan awal di kanva ya ini admin sudah masuk kalau belum biasanya disini ada tampilan login gitu ya karena ini udah login langsung ada tampilan buat desain nah di skennya disini banyak sih ya ada buat PPT yaitu presentasi juga ada buat media sosial kita coba aja misalnya dokumen tuh tak apa sih mungkin CV ya lebih banyak ke CV ataupun film kayak bisnis-bisnis kita coba aja lihat dulu Hai nah seperti ini desain mungkin alaman web gitu ya atau mungkin ini kalian punya tugas buat presentasi diprint di Microsoft Word ini bisa buat bantu kalian juga nah ini tampilannya kalau kalian sudah memiliki salah satu template yang sudah kalian ambil ya kalau nggak jadi ya balik lagi ke beranda Hai nah ini lewatin aja nah disini kita bisa telusurin template-nya ya mau ada buat video poster konten Instagram presentasi atau buat lepan tulis dokumen banyak banget ya sini Hai ada macam-macam template tuh dari template dokumen presentasi video poster konten Instagram program logo dokumen infografis tuh ada lamaran kerja cinta cerita Instagram wallpaper desktop yang mau bikin ada kartu nama ya Hai banyak banget di sini Hai ataupun ini ada template bermerek ini biasanya berbayar ya berbayar ini ada ya biasa promosinya dari dia yaitu gratis selama 30 hari tapi selebihnya kliknya dari itu ya biasanya ada pembayaran gitu dan ini ada kalender sih biar kalian tahu ada acara apa aja di tanggal tertentu ya Hai ke kita coba misalnya salah satu kita ingin membuat poster ya biarnya teman-teman bikin poster mau ngadain acara gitu kan misalnya kita buka poster lalu disini dia menampilkan tutor sih biasanya ya nih mulai dengan template template dapat disesuaikan sepenuhnya seret template ke canvas untuk memulai ya kan misalnya kita lanjutkan nah sini tambahkan teks nih dia tambahkan teks untuk menambahkan konteks ke dalam desain atau gunakan pintasan keyboard T ya lanjut mengunggah video eh video foto atau gambar untuk menambahkan gambar sendiri bisa buka tab unggahan atau seret taruh gambar tersebut di canvas maksudnya seret itu kalian buka file manager kalian cari fotonya langsung seret ya gitu ya lanjut nah disini adalah bagikan dan unduh unduh bagikan ke aplikasi pesan seri jadi maksudnya gini selesai kalian membuat desain gitu kan itu enggak otomatis tersimpan di komputer kalian ataupun ke handphone gitu Jadi kalian harus mengunduhnya dulu gitu atau kalian mau langsung bagikan bisa gitu ya kita cari contoh misalnya kita mau bikin ini nonton bareng Oke kita klik mengerti dulu nah disini kita nonton bareng nih ceritanya ya ini kita mau ganti gambarnya dulu misalnya gambar yang tengah ini ya Hai ini ada di unggahan gambar video audio klik unggah file Hai kalau teman-teman bisa cari fotonya ya foto ya foto yang ingin teman-teman gunakan hai 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 emm ada di mana ya kita cari Hai misalnya Hai bukan hai 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 fotonya ini foto cooking-nya Hai seharus foto rame-rame Hai di video-video contoh aja ya ini kita ambil salah satu gambar tapi kalau dilihat dari posisi foto ini ini yang lebih bagus itu adalah foto-potret hai 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 top-potret kalau memang tidak ada Hai foto-potretnya Hai misalnya kita inilah kita anggap aja fotonya ya tanggap ini foto buat disini kita open ya seperti ini Hai tunggu dia di upload Hai nah kalau sudah ke-upload tinggal di klik aja seperti ini nah jadi nanti gambarnya juga senata bisa menyesuaikan ya tinggal kita edit aja nih ada garis tepi yang berwarna putih ini buat kita menyesuaikan gambarnya mau kayak gimana tulisannya eh tulisan gambarnya Hai teman menutupi ya ternyata ini gambarnya ada di belakang ada di depan ya kalau dilihat nih gambarnya ada di depan tulisan caranya dibuat di belakang itu kalian cukup klik kanan aja nih tuh nanti kalian bisa muncul seperti itu atau klik yang titik tiga nih ya lainnya Hai yang mundur selapis misalnya nah udah kelihatan belum ternyata belum juga mundur paling belakang nah malah hilang jadi kita back kontrol Z lagi mundur selapis mundur selapis apakah bisa mundur selapis nah masih bisa tuh ternyata banyak ya Nah ini fotonya kita buang berarti Hai pus gambar nah eh ini hapus juga bingkai nah ini Hai baru bisa Hai Nah kita pasang seperti ini Oh ya ini tulisannya udah di belakang ya Hai ah tuh bareng tulisannya bareng Nah kalau mau ngedit tulisannya bisa aja double-click nah double-click seperti ini Hai enggak kalian nonton Hai selegan tiapa gitu kan nih misalnya Hai ini kan ada liga put 3 ml yang kita masukin ada black Mamba misalnya black Hai Mamba Mamba Hai versus Hai apa Hai citron yang kecil mungkin Hai citron gitu kan oke nah seperti ini ya buat ngedit tulisannya bisa double-click ya terus buat ngedit tulisannya itu itu ada di atasnya nih ini adalah jenis fontnya ya melalui ini ada ukurannya Hai ini ada membuat warna ya tebal buat ngasih ketebalan garis miring buat tulisannya buat miring ini paragrafnya lalu ini ada efek dan animasi segala macem ya tapi untuk sederhananya seperti itu nah misalnya kalian udah selesai nih ngedesainnya nih kan Hai ya cuman ganti fotonya doang misalnya kan sama tulis-tulisannya tapi rata-rata emang seperti itu sih Hai nah kalian pengen ngedesain print nah ini bisa nih print cetak Hai tinggal wah ini cetaknya ternyata nyetak langsung ini ya poster ke halaman kanva ya mahal itu berarti ya berarti kita langsung bagikan aja nih kita unduh Hai nah dibagikan ini ada kolom unduh ya kan ada bagikan di media sosial ada cetak desain anda ini jasa dari kanvanya sendiri menawarkan cetak ya kan nanti dikirim ke alamat kalian tapi biasanya memang lumayan harganya jadi Hai enggak usah lah ya kalau emang kamu nyetak di tempat yang kalian kenal aja biar murah nah disini kalian unduh file-nya nah disini biasanya ada pilihannya nih tapi disarankan png ya kenapa png mungkin terbaik untuk kualitas gambar dan komplek lebih seperti ilustresinya ya kalau jpeg terbaik itu bagus juga tapi dia kapasitasnya lebih sedikit gitu lebih lebih ringan gitu buat dibagi-bagi gitu lah ke png kan untuk kualitas gambarnya bagus atau pdf yang standar buat dibagi-bagi ya disebarkan tidak memakan banyak memori gitu nah kalau sudah nih disini ukurannya tidak bisa kita rubah karena kita enggak pakai yang pro atau berbayar lalu kita unduh Hai nah ini dia proses pengunduhannya Hai nah langsung masuk di pojok kiri bawah ya nonton bareng kita cek Hai nah seperti ini bener ya sudah terbuat begitu gampang ya dan nggak ada watermark nya juga sih ya enggak ada watermark nya dari Canva ya ini Hai enggak ketahuan juga kalau kita pakai template orang gitu kan jadi kita enggak bikin desain dari nol gitu nah gampang banget ya desain untuk yang belum pernah ngenal sama sekali aplikasi desain gitu ya buat yang baru-baru ini cocok banget buat kalian coba gitu ya langsung ke download dan bisa langsung kalian bagikan gitu kan caranya cuman kayak gitu aja sih ya gampang banget kalau emang mau ganti template-nya lagi ya tinggal cari keberandanya lagi kalian mau cek mau bikin template apa ya proyek itu proyek yang udah kalian sempat bikin gitu loh kayak tadi kan dokumen sempet kita klik lalu ada nonton bareng juga tinggal kalian pasti kesimpansi di sini ya tuh udah gambar yang kalian udah upload Hai nah kayak gitu kalau emang kalian apa penasaran ya dicoba-coba aja gitu loh sekarang karena semakin kalian sering nyoba semakin kalian bersering belajar kalian akan sepakin mengerti gitu loh bagaimana Hai mengeditnya gitu di aplikasi ini dan ini salah satu aplikasi yang Hai roket banget sih karena gratis diaksesnya ya kan dia free terus enggak ada watermarknya juga enggak ada logonya segala macem kita bisa gunakan gitu kan dan enggak ada batasan gitu Hai dan Hai buat orang gampang banget gitu loh mungkin belajarnya ya karena cuman seperti itu doang caranya gitu Hai ya yang pengaturan biasa lah pengaturan kayak gini-gini doang ada penagihan dan paket alamat riwayat pembelian beranda nih ada media sosial pribadi bisnis pemasaran sedang trend ini ada picture tuh foto gratis cetak jalan jauh unduhan belajar Hai ya Oh ya mungkin kali ini cukup sampai disini aja karena admin pengen ngebantu teman-teman yang belum mengenal aplikasi desain yang gampang mudah gitu kan buat anak-anak yang sebenarnya jurusannya enggak ke desain gitu loh jadi ini ini rekomen banget gitu buat kalian kalian silahkan dicoba ya buat teman-teman semua di rumah ataupun di mana yang di handphone juga ada kok kalau handphonenya eh Biasanya sih rata-rata anak-anak sekarang handphonenya udah bagus sih ya jadi enggak akan membuat berat HP nya jadi gampang banget kalian bisa download aja langsung di handphone gitu kalau enggak mau ribet harus buka komputer nyalain komputer gitu kan di handphone aja langsung desain kalian terus buat yang pengen ngelamar kerja ngedesainnya CV kalian agak males disini juga akan ditawarin kan untuk lamaran kerja gitu kan misalnya ketik aja gitu disini lamaran kan kerja atau biasanya dikenali sisi visi ya sivi Hai Sipi lamaran kerja nah kayak gini dengan Hai tinggal ngasih foto Hai lalu rubah-rubah sedikit aja Hai kek keterangan-keterangan gitu gampang banget gitu kan Hai buat kelas 12 nih ya kan karena KKL atau TKP TKJ yang mau nyoba ya kan gampang banget gitu ya makasih ya buat supportnya terus udah ditonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa di share like komen aja silakan komen yang positif untuk minta misalnya admin minta konten tentang animasi gitu atau desain gitu kan ya ataupun tentang mayob gitu kan ya silakan ditulis di kolom komentar kalian insya Allah admin akan buatkan satu persatu ya mohon maaf gitu kan karena ada keterbatasan tersendiri mohon pengertiannya juga kek sekian dari admin kurang lebihnya admin mohon maaf jika ada kata-kata admin yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh